Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Solat subuh Sebagaimana Yang disabdakan Nabi Besar Muhammad SAW Siapa orang yang solat subuh berjama'ah Mereka masuk di dalam jaminan Allah Jangan sampai ada dari kamu yang dituntut oleh Allah pada jaminannya Berarti mereka yang solat subuh Jangan kita sakiti Karena kita akan dituntut oleh Allah SWT pada hari kiamat Berbeda dengan mereka yang tidak solat subuh Allah tidak memperdulikan Apapun bentuk perlakuan terhadap dia Kita tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat Seorang gubernur Yang bernama Hajjad bin Yusuf Pada masa pemerintahan Kholipah Marwan bin Hakam Setiap pagi dia membawa pedang Menanya kepada rakyatnya Sudah solat subuh belum? Kalau mereka mengatakan belum langsung dia penggal Sampai dia memenggal Rakyatnya sekitar 150 ribu orang Dengan alasan yang tidak solat subuh Tidak akan diperhatikan dan tidak akan ditanya oleh Allah Apa yang kita lakukan Dengan itulah orang yang solat subuh mendapat kecintaan Allah Yang tidak Tidak akan dinilai oleh Allah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh